Di minggu pertama kita dengan map Irenggel, map cerita umat Siapa yang bakal mendapatkan winner-winner chicken dinner kali ini Sebagai makanan ayam di hari minggu ini Makanan membuka pada hari ini ya, kita bakal lihat antara grup yang AR dan juga C Kemungkinan akan terjadi fight di daerah kontainer ataupun di rumah Girgopol Karena cukup banyak tim dari grup AR dan C yang emang mengandalkan turun di Girgopol Tapi kita bakal lihat di Pochingki, apakah bakal diisi oleh tim Lover Dan mungkin akankah AR timnya perang dengan tim Lover di Pochingki Ya, ngeliat garis pesawatnya juga menuju ke arah kanan bawah Ini kalau misalkan Bigetron memakai strategi lama sebenarnya enak Karena mereka bisa langsung turun di arah novo Tapi gue gak tau, menurut lo sendiri apakah Bigetron bakal tetap turun di arah farm Atau biar mereka bakal balik ke strategi awal di arah novonya Gue rasa tetap farm sih, dimana mereka pengen coba untuk mengejar jumlah kill juga Mereka bakal bermain sangat agresif dan farm itu memumpuni juga untuk rotasi di early game-nya Dimana mereka sangat mudah bisa langsung lari ke arah Pochingki Naik ke atas bukit kentang tembakin tim-tim lain dari posisi tersebut Oke, sementara dari Girgopol sendiri sudah mulai Wow, mereka bergeser Karena ada NFT, Morp mengambil posisi setupnya itu dua orang di arah apartemen Dua orangnya lagi di arah kontainer Nah, itu dia Mereka langsung akhirnya mengambil dua tempatnya Tepat di Girgopol Kontainer dan juga di daerah apartemen Apartemen sendiri menurut gue agak susah untuk dua orang Karena emang looting-nya agak lama Di lain sisi dia bakal lihat dari tim Dranix Bakal langsung terjun ke air Dengan motor Vespadia yang kita bakal lihat dari tim IOG Langsung bakal perang dengan tim Dranix di awal-awal pertandingan kali ini Bukan keadaan yang diinginkan oleh semua tim di awal pertandingan Ya, tapi kalau lo perhatiin Kalau gue lihat tadi Kayaknya ada penumpukan di arah farm-nya Sudah mulai terjadi baku tembak IOG Cukup dikatakan Dranix Boat sudah mulai mengetahui posisi dari gang Satu pemain dari IOG yang sudah terjebak di arah rumah Menuju ke arah lantai 1 Bakal ada backup position dari Dranix Satu setup lagi di sebelah kanan Ini di deket area Gergopol juga Dekat jembatannya Tidak ada senjata sama sekali Tapi dari gangsta sudah ada senjata yang sangat nikmat Beril dan juga Uzi Berada di tangan dia Kelihatan seperti langsung jarak dekat Bakal dibuka pintunya sendirian aja gangsta Naik lagi ke lantai 2 Ada perset ya Di arah atas tapi kayaknya langsung dipik begitu saja Lizer bakal masuk Tanpa adanya helm Bertahan langsung di arah tangga Menahan terpik Palanya hilang Lizer terjatuh ke arah bawah Backup position yang sedikit lama Mozart masih berada di lantai 1 Satu orang berada di arah luar Flank yang berhasil Beril jarak dekat langsung Bahkan dipulangkan ke arah lobby Poin pertama untuk Dranix Iya belum begitu bakal lihat Tanpa miliki armor Tanpa helm Kedua tim ini cukup bonyok-bonyokan Trading di awal-awal Kita bakal lihat dari tim IOG juga Rancid Bakal berhasil untuk Revive temannya Dan kita bakal lihat Omega Jadi jarak kan cukup jauh Omega bakal coba ngeflaring kah Ini enggak Dia bakal coba covering fire aja Untuk teman-teman yang lagi berusaha Di revive Mereka seperti pakai back off Cuma agak sulit ya Tanpa kendaraan Tanpa smoke juga Dari snoper untuk lari mundur Paling lewat air Mau gak mau Ya ini IOG udah agak bonyok Satu pemain mereka Hilang begitu saja Sementara Dranix Dranix sayangnya enggak kehilangan Player sama sekali Dia masih utuh dengan full team Lizer Dan tadi kalau enggak salah Apa ya Satu pemain dari Dari IOG Yang dipulangkan ke arah lobby Dia punya first aid Jadi ini bakal jadi healingan Recover yang bagus banget Untuk seorang Lizer Iya betul Mereka bakal langsung set up Defensive juga di atas Snoper kali ini Untuk tim IOG Kita bakal satu orang Mulai flanking juga Dari sisi bawah Apakah dia bakal berenang Atau flanking Kita bakal lihat Dranix Masih lengkap dengan Empat anggota mereka Masih mengkontrol juga Satu kompor mereka Tapi Ucup Udah dikirim ke high ground Apakah Ucup bakal coba Nembakin ke arah tim IOG Yang masih menjaga Dengan smoke set up juga Di daerah snoper Tapi kalau diperhatikan juga Tadi arah turunnya Red Aliens Cukup dekat Dengan pemain-pemain Dari tim DG Ini sangat menguntungkan Sebenarnya Flo Kalau misalkan Kita ngelihat fight di awal Jadi kayak kita Tidak terlalu gabut Di early game Iya betul banget Mereka bakal langsung Fight di awal Itu menjadi sebuah keuntungan Bagi kita Dan penonton Tapi gak keuntungan Bagi tim yang bertanding Karena pasti bakal ada Beberapa tim yang mulai pincang Seperti IOG Yang kehilangan Satu pemain mereka di awal Terlihat yang sangat bebas Turun dari arah jembatan Menurut juga ada Bawah jembatan kali ini Back of fire Dari satu pemain Ada Rancid Yang menunggu di arah Snopernya Tembak lagi Karena broken wall Ini ada Lizer Yang menjaga di sebelah kiri Dua angle yang di set up Oleh tim Dranix Membuat pusing Last man Dari IOG Yang terjebak Di arah snoper Iya mereka masih ngintip juga Melihat pergerakan Dari seorang Rancid Yang di atas snoper Sementara lagi Bakal juga ditembaki Oleh Monset Yang sudah melakukan flanking Dari Dranix Dengan empat anggota mereka Mereka sudah dapat Lebih luasa bergerak Dan mengitari pergerakan Dari tim IOG IOG dengan tiga anggota doang Mereka sedikit terjepit Dan di belakang IOG Ada satu orang Yang di naik ke arsai ground Ucup kali ini Oke Sementara Omega Lebih milih melakukan flank Jarak jauh Jauh banget sih ini flanknya dia Dan dia gak ada scope Sebenarnya buat covering fire-nya Agak sedikit sulit Karena dia gak punya scope sama sekali Iya betul banget Mereka bakal sedikit sulit Untuk cover Tapi Orut tembakan jarak deket Gak masalah ya Kalau mau ngerush bisa Dan kita bakal ngetipi tim Bigetran juga Yang kembali turun di farm kali ini Gak mengubah gaya main mereka Untuk kembali di novo Mereka pengen Memaksimalkan pegerakan Dan rotasi mereka Makanya mereka gak pengen Main di novo yang Biasanya Lootingnya agak lama Dan sulit untuk keluar Dari area novonya Ya tapi kalau diperhatikan Dari EVOS sendiri Mereka gak ada strategi baru Kayaknya Untuk di range level kali ini Mereka tetap mengamankan Daerah Nioca Dan delta power Spray jadak Jarak dekat Rancid mendapatkan satu pemain Mozad terjatuh Flank jarak jauh Yang terpik off Yang ketahuan ternyata Sama IOG Langsung dipulangkan Ke arah lobby harusnya Karena gak ada yang bisa Diselamatkan lagi Mozad sudah bye Dua orang pulang Satu dari Dranix Satu dari IOG Seru banget Early fight yang Gak terlalu worth it Sebenarnya kedua tim Karena lootingan yang mereka rebutkan Cuma area kecilin doang Gak ada lootingan yang wah banget Misalnya kayak perang di Pojinki Atau perang di Rozok Tapi mereka perang di compound Compound kecil Tapi balik lagi Ini kali dua Drop lootingnya Ya tembakan adalah Gitu kan Gak mungkin mereka dengan tangan kosong Bakal perang Tapi kita bakal lihat Tim Tim BTR masih dengan luas Tanpa di gangguan semua sekali Bakal farming Di daerah farm juga Selain sini bakal lihat dari AE Hands Udah ketemu juga looting Di daerah kota banjir Kayaknya Rozok sudah mulai ditinggalkan Karena tadi Kayaknya waktu itu gue yang ambil Rozok ya Dia langsung keluar Dia langsung naik Menuju ke arah apartemen Dekat Skul juga Skul kayaknya udah mulai terlihat Agak sedikit kosong Dan renggang Tapi di bagian Jembatan Di area Gergopol Dua tim ini Tidak ada yang mau mengalah Antara Dranix dan juga IOG Itu dia Mereka masih perang juga Sementara waktu Dan mereka bakal ngehold Selama Mungkin mengingat Zona masih Mencakup Di area Gergopolnya Ya itu betul banget Dari morph sendiri Harusnya udah mendengar sih Ada dua fight Yang terpecah Antara kedua tim ini Dan kita bakal terluden Sepelan-pelan Mulai melakukan posisi Flanking bersama dengan Omega Kali ini Kita bakal lihat Dari Dranix Masih berusaha untuk nge-defense Tapi di sisi jauh Ada satu orang Mulai naik atas bukit ya Oke Sudah mulai Mulai diintip-intip lagi Rancit Bahkan tidak ingin Berpindah dari Snopernya Kita bakal berpindah lagi Ke arah Alter Ego Badru Ngedrop satu orang Apakah disini Alter Ego bakal menggunakan Memangkan strategi ketika mereka Bermain di VKND Dengan tiga orang stick Badru nya misah sendirian Nge-flank jauh banget Meninggalkan tiga pemain yang lainnya Betul banget kita bakal terkini Dari pergerakan Tim Dranix Morph apakah mereka bakal Mencari point Di awal-awal Ini bukan situasi bagus Untuk Tim Dranix Di mana flanker mereka Sekarang malah diperangin Sama Tim Morph Kali ini The Ransky Sepertinya bakal back off Dan meninggalkan Bermakankah kali ini Enggak ini kayaknya cuma Setup posisinya dulu Tapi kalau diperhatiin Jack sih juga udah ngeliat pemain dari IOG Omega Darahnya cukup lawan Terkena satu kali tembakan mini Atau dua kali tembakan dari peluru mini tadi Healing yang ada Tidak Ini pusing banget kayaknya Buat IOG Karena emang early looting mereka tuh Ya sorry to see Nggak bagus di awal-awal ini Betul banget dan Omega Oke Ucup sendirian Masih nge-pronomersi Bakal lompat-lompat manja aja Ada bunyi motor yang terdengar Membuat Ucup bangun Dari tidurnya Langsung di spray Satu pick Menuju ke arah Dranix Ucup pun pulang Dua pemain tersisa Tiga fight Sorry bukan tiga fight Tiga tim yang melakukan fight Di area jembatan kanan Dari Gear Gopo Betul banget tadi IOG Juga tinggal dua anggota lagi Di mana Omega Sudah ke takedown Tinggal rancit Dan juga Luden kali ini Mempertahan Tapi dari tim Dranix Juga menyisakan dua doang Lyserk dan juga Boats Pada kali ini Dan mereka berdua Ini malah saling bertahan Dan juga bakal Rancit bakal spray down Dan bukan seorang Lyserk Yang berusaha kabur Dari atas high ground Atasnya kompon mereka Tapi Rancit ketempat itu Dari jarak jauh Dan ternyata oleh Tim Morph Zabro memberi covering fire Dan menahan pergerakan Seorang Rancit Yang udah nggak punya healing Semua sekali di atas snoper Dan juga Dranix Dan juga IOG Mereka masih menahan Dan sementara waktu Kita bakal turun Dranix ya Mereka lagi berusaha cari-cara Gimana mereka bisa keluar Dari jepitan dua tim ini Mereka bakal coba Untuk menyenamakan seorang Lyserk Tapi apakah sempat Menyeberangi jalan Dari IOG juga mulai mendekat Ke arah tim Dranix Yang tinggal satu orang lagi Mereka tau nih Last Man Standing Ayo kita majuin Kita perangin kali ini Bakal dimajuin Keluar rumah Udah mulai kelihatan kali ini Omega mendapatkan informasi Dua set-up push Dari arah yang sama Tembak langsung menuju Kara rumahnya Rancit terjebak di arah Snopernya Tapi ada flank Yang dilakukan oleh Morph Menuju ke arah bukit Belakang dari tempat Yang ditempatin sama tim Dranix Satu orang berada di arah atas Dua orang bakal melakukan set-up push Naik latai dua Assalamualaikum Belum ada tembak-tembakan kali ini Masih menunggu di bagian ruangan Spray jarak tekat Omega terjatuh di arah atas Tidak langsung dipulangkan Morph bakal keluar sedikit Langsung spray Menangin sama pemain Dari tim IOG Dua poin tambahan Untuk tim Dranix Last Man Standingnya Berhasil survive Dan dia mendapatkan Tambahan looting Dari dua Looting box yang ada Di dalam rumah Betul banget Rancit lagi berusaha Untuk menumbang seorang Jaxin lagi berenang Di bawah air Apakah Rancit Last Man Standing Dari tim IOG Dia bertahan Oh no Jaxin Dapatin satu korban Dari tim Morph Bukan keputusan yang bagus Untuk nyebrang Melalui jalur sungainya Satu hilang Dari Morph Itu bakal dikali Dari tim Morph Dengan kehilangan Seorang Jaxin Mereka membersihkan Lawan-lawan mereka Di compound Sudah mulai melingkar juga Pergerakan dari tim IOG Dan juga tim Dranix Ini dia slow Push berikutnya Bukan dari IOG Tapi Morph Yang bakal melakukan push Tapi di fight yang lain XCN bakal bertandung Dengan alter ego Di area rumah banjir Seperti jarak dekat Bolt selesai Dranix Tim pertama yang dipulangkan Karena lobby Betul banget Di awal-awal Dranix sudah dipulangkan Dan ternyata juga Membincangkan Pergerakan tim IOG Tapi ternyata dari tim Morph Yang menang fightnya Buat kehilangan Sampai mereka Dari lain saja Bakal terima XCN Bakal fight dengan tim alter ego Juga Ini berada di kota banjir Tempat yang mungkin sedikit sempit Untuk fight Dan juga terbatas Kompan-kompan yang tersedia Ivery bakal lempar Bum ke luar Dan berusaha menangkap Protokorban Satu ke knock Smith Tapi ke knock trade Kali ini dilemparkan Dilemparkan juga Dilemparkan oleh tim alter ego Tapi ini kejebak Di kamar mandi Loh Kayaknya bakal di revive Terlebih dahulu Karena mereka punya Waktu yang cukup banyak Bakal keluar lagi Menuju Karena luar rumah Ivery sedikit Membuka jalannya Berpindah Karena broken wall Sisi yang lainnya Ivery bertahan Seorang diri Aja bakal di spray Langsung mencukur Sebelah kanan Tidak mendapatkan apapun Ivery bakal masuk lagi Kedalam rumahnya Dari arah pintu spray Dan langsung dipulangkan XCN menjadi tim kedua Yang pulang ke arah lobby Ya bener banget Dengan total 5 poin Yang terkumpuli oleh tim alter ego Ini adalah modal Yang sangat-sangat luar biasa Di awal pertandingan kali ini Dan lokasi mereka punya Ternyata belum masuk zona Perlu bergerak dikit Menuju ke arah ruins Dan ruins masih open banget Di daerah gerejanya Di atas juga Castillo Di daerah gereja Dekat Pochinki Bertemu dengan tim Aerowolf Dan sepertinya Dari Bigetron Sedikit menarik diri Setup terlebih dahulu Dari Ryzen Mengambil rumah 3 lantai Menuju ke arah rooftop Dia langsung Ya betul banget Itu bakal dari BTR Kita bakal bermainan Dengan cukup aman Lofre bakal lewat juga Ini bakal perang 3 tim Lofre, Awe Dan juga kayaknya ada Tim BTR Bakal berperang di awal-awal Dan ternyata Lofre bakal kabur Dan bakal mungkin mengambil Di daerah open fieldnya Tapi ini bagus banget Untuk Lofre dan juga Tim Aerowolf Kalau mereka lebih milih kabur Karena Pochinki Tidak masuk dalam circle Yang sekarang Jadi mau gak mau Mereka harus segera bergerak Ini Blue Sun akan bergerak Dalam 5 detik lagi Ini udah masuk Di circle yang ketiga Dan seperti Bigetron Ditinggalkan sendirian Di arah Pochinki Betul banget Kita bakal lihat Ini dari tim BTR Juga pasti Bermandangan sangat defensif Mengantisipasi Pergerakan dari tim Aero Di lain sisi Evos bakal rotasi juga Dan cukup berdekat Dengan tim-tim lain Sekitar mereka Artinya nomor 15 Yang rotasi Persis di bawah mereka Di syuting Range kali ini Dan kalau diperhatikan Circle-nya masih Di tempat yang sama Tempat pertempuran Antara Dranix dan IOG Menjadi center circle Di circle yang ketiga Ya gak salah Mereka fight terus Terus Gak salah mereka fight Disitu Tapi looting-an mereka Itu low parah sih Low parah Emang mini banget sih Healing Melakukan pengamanan dulu Melakukan pengamanan dulu Di area-area sungai Jangan sampai ada tim Yang melakukan backstep Ke arah defensif area mereka Masih ada Merchie Juga yang bertahan Di area snoper Menggantikan posisi Player IOG tadi Iya itu dia Dia langsung mengisi Juga snoper Tapi Back lagi ya Emang tempat Kompon yang mereka Tadi fightin Itu tempat yang Sangat-sangat enak Dan lainnya Tim Siren juga masih Mengitari ujung zona Untuk tembus ke dalam Dimana beberapa tim Sudah menjaga ujung Dan menjadi gatekeeper Dari circle selanjutnya Oke Jax Langsung membuka jalan Terlebih dahulu Tapi kali ini Morph mendapatkan Kontestan yang baru Pada tim nomor 4 Geek Fam Menempati tempat Yang tadi ditempatin Sama Dranix Setupnya hampir sama Ya Masih hampir sama Tapi kita bakal Lihatkan ini dari tim Geek Dan juga Morph Kali ini kapalnya Hampir kebalik Kebalik Di apain One punch man Bisa kebaliknya gitu Di apain dah mas Zabrol Kalem Kapalnya kebalikin Aduh Oke dan Saat ini Geek sudah mulai Setup kendaraannya Jangan sampai Bannya dihancurin Sama tim Morph Floral juga sudah mulai Naik ke lantai 2 Membuka angle-nya Ke arah Nomersi Belum ada Bagu tembak Yang terjadi dengan Intense Hanya sekedar Pengamanan Defensif area-nya doang Oh ini Ini dia Ini dia Ada satu tim Yang bakal datang dari Jembatan dan Circle-nya melempar Jauh ke sebelah kanan Keluar dari Area fight mereka Ini open field Plus jembatan semuanya Betul Jumlah kompaun Tersedia sangat-sangat Minim dan Terlalu Mulai tumbang Juga player mereka Satu per satu Sudah mulai berbahaya Tapi kita bakal lihat Kayaknya dari Tim Red juga bakal Sepindah dari Posisi ruins Dan semua tim Harus berlomba-lomba Mencari tempat Dalam circle Sumpah ini Circle-nya Masih mengambil Center Circle Area Dranix Dan IOG Ribut di awal-awal tadi Iya makannya Ini Sekarang ngajak berantem sih ya Iya emang Emang udah Emang udah notabene ya Kayaknya Emang udah Apa ya Sudah dititikan Area ini menjadi Tempat pertempuran Untuk last Nanti sampai melihat Siapa yang mendapatkan chicken Bagus tembak Sudah mulai terjadi Mungkin di arah yang sama Geek mungkin bakal perang lagi Dengan mod Karena jarak mereka Tidak berpindah Tidak ada apapun Yang terjadi Di antara mereka Dan Evos Kehilangan satu pemain mereka Teddy juga sudah mulai Tertikoff Alter Ego Mulai menunjukkan Posisinya ZK di pulangkan Cara lobby Spray yang bebas Dari serang Zuxi Proning soon Ke arah red Dengan angle Yang kebuka banget Dan untungnya Ada forting tadi Untung ada forting Yang bakal menjaga Posisinya mereka Tapi dari Alter Ego Bakal langsung Ketembak juga oleh Tim dari DG Turner Dapatkan satu target Sementara waktunya Tapi kita bakal Dari Alter Ego Harusnya bisa Untuk melakukan Push juga Ke arah depan mereka Dimana ada tim Dari red Yang masih tertunduk Kali ini Ke arah tanah Ada satu tim Yang belum gue liat Dari tadi gue tungguin Bonofight Belum menunjukkan Nongol dikit tadi Baru nongol dikit Cuma dia belum ada Yang ngenok Oh baru dibilang Baru dibilang Dan satu pemain siren Barir langsung dipulangin Karena lobby Jax Juga tertangkap oleh Mulai menunjukkan Kekuatan King Kongnya Berarti King Kongnya Mulai mengamuknya Itu bakal jadi Tim red juga Masih bertahan juga Di bawah low ground mereka Dan di batu-batuan mereka Bertahan Dengan bom dan juga Smoke yang mereka set out Tapi di dalam sini Bakal lihat Rocky Ketembak pennya Dan hampir Kena badan dia Bisa-bisanya pennya Ketembak Ya Ngebuat di matchnya Gak masuk terlupa Samsek Oke Oh dia ngambil pinggirannya Dia ngambil pinggirannya Bakal sedikit nabrak Mobil langsung turun 1v1 di arah batu Terpik off Rocky Terjatuh Kenok begitu saja Dua pemain dari red Yang tersisa Kings dan juga Red Faken Ya Itu bakal jadi dari Pergerakan Tim red Apakah mereka bisa menembak Dan juga menumbangkan Tim alter ego Atau alter ego yang bakal Mengosai ujung serga Pada kali ini Dengan jumlah killnya cukup banyak 6 kills dari kantongnya juga Kenok mulai dapetin juga Dan Dan dari tim DG Mulai tertresur oleh Tim alter ego Dan ini bakal tim morph Ngayur parah kali ini Tembakin semua tim yang ingin berlari di open field Dan berperang di ujung-ujung tebing Teratak ada tim yang ingin join the fight juga Bersama dengan Melalang mereka Dan teratak adalah tim lover yang baru join Oleh tim morph juga Lenski mendapatkan pundi-pundi poin tambahan 5 poin kill sudah dikumpulkan oleh morph Zabrol Langsung mengamankan angle-nya ke arah shake Yang ditempatin sama lho bre Ya beneran mereka bakal langsung Menlock down juga Pergerakan mereka Tapi dari tim alter ego Menjaga ujung circle Harusnya mereka bisa maju pelan-pelan Mengitari circle Tapi kita bakal di lain sisi Dari seorang micro boy Bakal tersungkur oleh NFT liquid kali ini Oke liquid sudah mulai menunjukkan kemampuan snipernya Satu pick ada micro boy tadi No mercy tidak bergeming dari snoper Sementara alter ego lebih memilih Untuk mengambil pinggiran sungai Ini yang jadi pair Kalau circle-nya naik ke bagian atas kanan Ke area-area dekat-dekat bukitnya shooting range Iya beneran Ini bakal langsung ke banting ke arah open field semua ya Semua tim dengan kendaraan yang minim Bakal sangat-sangat tidak diuntungkan Dengan circle-nya kalau banting ke arah utara Tentang bantingnya ke arah Mana Kalau sampai ngambil ke bangunannya lagi sih Oh keluar Open field beneran Ini menguntungkan banget untuk Aerowulf Dan juga DG Iya DG tinggal beberapa anggota doang sama sisi Tapi mereka bertahan juga di open field Dan harus mereka bisa menjaga ujung circle Bila lain sisi Onyx Tinggal satu player lagi Nick yang tersisa Dan cukup terjepit di luar zona Dia kalau mau maju harus mentebe peluru dari tim-tim lain Oke BG Tron juga belum masuk ke dalam circle Mereka masih tertahan oleh NFT dan juga Timor Lima kill sudah dikumpulkan oleh Morp Tapi kali ini NFT Frippy Yang dari kemarin menjukan promo yang bagus Mereka sudah mendapatkan angle view-nya Menjukan dari tim BG Tron Dua setup smoke sudah mulai dikeluarkan Ada satu smoke juga di area dekat Frippy Masih melakukan backup dengan sangat baik Untuk tim NFT Dua kill sudah mereka kumpulkan Sementara Onyx kehilangan dua pemain mereka KP dan Alfirlo Alfirlo yang di hari pertama bermain dengan sangat cemerlang Kali ini belum terlalu terlihat Iya betul banget kita bakal lihat kali ini dari tim NFT juga mengambil satu snoper yang cukup enak Dan tim XCN bakal tertumbang juga di posisi ke-13 pada game kali ini Dari tim Siren masih berenang juga di bawah air Dan apakah tim BTR bisa selamat dan di rotasi dengan keadaan yang cukup bonyok Hopin Lee tertangkap dan tertumbang Oh ban pecah Dua ban pecah Open field lagi ditembak sama Lofrey Dengan sangat bebas Open field menuju Onyx Bye-bye ya Onyx Langsung pulang begitu saja ke arah lobby Dan kali ini Pala Gimpe Terpik off begitu saja Dari Geek Bubu juga berhasil mendapatkan satu pemain dari Morp Ozora harus berpindah Ozora harus berpindah Mobil aduh ma Bannya pecah dua Semua bannya pecah kali ini Ini bakal tadi seorang Ozora Bakal berlari aja di open field Benar harap gak ketembakan Dia kasih healing ke temannya Dan Ryzen pun ketumbang Tinggal seorang Luksi yang masih hidup di game kali ini Di tim BTR Kings juga tertumbang dan langsung ditenggelamkan pada game kali ini Dan BTR pulang di posisi ke sebelas Tiap langsung terpik off sepertinya Luksi Tidak bisa bertahan dengan lama lagi Dan Bonofit mendapatkan bukit yang sangat perfect Bisa melihat ke arah Morp Bisa melihat ke arah tim Geek Fam Bisa memperhatikan pergerakan Lofrey Hanya butuh fokus ke angle kanan terlebih dahulu Iya itu dia kita bakal lihat dari tim BFD juga kali ini Masih bertahan dari gempuran tempat-tempatan Di tim sekitar mereka tapi Morp Dengan dua anggota mereka Mereka sudah kumpulin enam total kill Tapi dapatkan mereka bertahan Dengan pressmen yang cukup baik Alter Ego masih juga sangat agresif di game kali ini Dan ada juga tim BFD yang lagi mencari kill-kill tambahannya Oke Ozora pun tidak bisa diselamatkan lagi pulang Begitu saja ke arah lobby Tapi masih ada satu pemain dari Lofrey yang Berhasil selamat Iya kita bakal lihat dari seorang Nomers juga bakal menebekan zona Bakal keluar dan ketembak juga kali ini sama tim Geek Dimana kita bakal lihat dari tim Geek juga sangat nyaman di ujung zona Tinggal nampung doang kill-kill dari tim sekitar mereka Dari Red Face juga bakal tumbangkan Dan Red juga bakal dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-10 pada game kali ini Di lain sisi Alter Ego mau digembur juga oleh tim DG Satu persatu anggota mereka Dan zona pun mulai menghimpit pergerakan mereka Smith bakal tumbang Tinggal seorang Badru yang bertahan dalam Shek Ya Alter Ego sudah sangat sulit untuk pindah Seharusnya kelihatan Halo Mas Gaga Tapi Mas Gaga berhasil mendapatkan satu orang Namun dia BFD masih lengkap dengan empat anggota mereka DG juga lengkap dengan empat anggota mereka Dan Badru masih bertahan dalam satu Shek Healing-healing Healing terus 6 tim tersisa kali ini 6 tim yang bakal tumbang Bakal mendapatkan 6 poin minimal Step udah mulai kedengaran Renski cukup sabar Tembak menuju ke arah Bagi tadi Tapi tidak mengenai apapun Karena hanya ada bagi di sekitar situ juga Renski Bertahan Oh oh Kelihatan kayaknya tadi celah kecilnya Vlo Betul kita bakal lihat kali ini Dari pergerakan Tim-tim yang masih hidup Dapatkan mereka mendapatkan poin-poin tambahan Yang cukup banyak dari kill Karena misalnya 14 orang masih alive juga di game kali ini Berarti ada dua Tim Bonofite dan juga DG Yang masih utuh dengan empat anggota mereka Tapi Udah mulai ketahuan kayaknya ini Geek udah mulai ketahuan juga tadi Sama DG posisinya udah mulai diketahuin Dan Datmos melihat Pergerakan dari triks Terjebak di arah pohon Sendirian aja Cukup low Cukup tenang untuk melakukan healing Tapi sepertinya Datmos Bakal melakukan push Backup position yang sedikit Terlambat dari tim DG Tarni Masih berfokus untuk berlari Menuju ke dalam simp Satu orang ditumbang di arah belakang Rewind terpikap begitu saja Dua orang melakukan push Di arah batu Ada satu orang yang terjebak Backup Posisi melakukan backup Tapi sedikit terlambat juga Berada di bagian sana Terlalu open field Menghadapi dua pemain Di depan dia dari tim Aero Wolf Dan Aero Wolf sangat baik Dengan dua Dan di sekitar juga sudah mendengar Tempat tembakan Nontarkan oleh tim-tim yang berkerang Tapi belum ada yang berani bergerak Karena open field banget Zona pada ketujuh kali ini Ya mereka hanya bertahan Dari lekukan bukit yang tipis Yang bisa digunakan Untuk pruning Dan mengitip angle view-nya Memanfaatkan permainan TPP-nya DG sih paling enak sih Mereka lengkap dengan empat anggota mereka Tapi kenok kali ini sementara waktu Tapi kita bakal dari BFD Sudah kenok juga Zulhac-nya tinggal satu lagi Player yang tersisil Still kill sementara waktu Oh enggak dong Ini kan sama-sama Aero yang kenok Oh iya bener Astaga Mulai halu gue Alright Dan ke hari ini Renal Ray-nya bakal set up smoke Dengan sangat banyak Ada spray dari jersey Menuju ke arah Aero Wolf Berusaha untuk menyelamatkan Zulhac Tapi posisinya terlalu jauh Flo Terima kasih 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 Terima kasih